Intro FND, tersangka pembobol kantor PT SMMP terpaksa ditembak akibat melakukan pencurian berangkas berisi uang senilai 250 juta rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus curhat tersebut disampaikan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis didampingi Kapolsek Medan Labuhan AKPE di Safari dan Kanit Ibtu Dedi Indrawan. Tersangka berhasil diciduk petugas saat ingin mengurus perpanjangan SIMC karena tersangka baru membeli sepeda motor hasil dari kejahatannya. Ada pun barang bukti yang diamankan petugas yakni 1 berangkas, 1 helai baju liris hitam merah, 1 potong celana panjang, 1 buah sebo atau penutup wajah, tas, tang, 3 unit HP, dan uang tunai sebesar 2 juta 30 ribu rupiah. Pembangunan Melawan, bersama POSIK Belabuhan, lakukan kompetisi bers, kita turun paknya, dan berangkas IPT Suriamas Metal 5, Jalan Yosudarso, kilometer 10,8 Kota Bangun, yang mana tersangka adalah EPD dan pelaku tunggal. dengan cara masuk ke dalam membokar seng perusahaan tersebut dan turun kemudian membokar perangkas mana dicuri uang dalam perangkas 250 juta rupiah, 50 juta ya, kemudian barang bukti yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk ekonomi penangkapan tersangkat nama FNB, setelah adanya laporan polisi pada hari Jumat, 4 hari 5 hari lalu, kita langsung tanggapi dari pihak Sikor Pak, usahanya ada terjadi pencurian ataupun pemokaran perangkas yang berhubianya kurang lebih 250 juta. Dan pada waktu itu kita berbakat, berbakat atas kejadian tersebut, kita mencari tribrata saksi-saksi. Dan pada waktu itu terkait. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!